Halo teman-teman, jumpa lagi di Info Taman Inspirasi Oke, sahabat pecinta tanaman durian Untuk kali ini saya akan berbagi cara membuat BB durian kaki 4 Dari BB durian sedling kaki 2 yang sudah saya satukan Dan juga BB durian kaki 2 yang sudah berhasil Saya sambung sisip satu tunas berdaun tunggal Dengan entres dari jenis durian OC teman-teman Oke, seperti ini teman-teman Ini adalah BB durian kaki 2 yang sudah berhasil saya satukan seperti ini BB ini nanti akan saya jadikan untuk menambah kaki 2 Dari BB durian yang sudah berhasil Saya sambung pucuk satu tunas berdaun tunggal teman-teman Seperti ini Ini BB durian yang sudah berhasil Saya sambung pucuk satu tunas berdaun tunggal Di sini bekas sambungan pucuknya teman-teman Dan untuk tunasnya sudah tumbuh sebesar ini Di sini tinggal kita lakukan proses penyambungan kaki 4 Untuk BB durian sedling kaki 2-nya Di sini tinggal kita tata seperti ini teman-teman Dan di sini Untuk ketinggian pangkal penyatuan kaki 2-nya Di sini harus kita pilih Dengan tinggi yang sama Ini tingginya tidak sama Kita pilihkan Di sini akan saya pilih Dengan penyatuan kaki 2 yang sama tinggi Oke ini sama tinggi teman-teman Langsung saja di sini Kita tempatkan di tempat yang rata seperti ini Untuk dudukan Di dalam pembuatan BB durian kaki 4 BB durian kaki 4 ini masih berada Di dalam 4 polybag kecil terpisah seperti ini Nanti setelah proses penyatuan kaki 4-nya sudah mulai menyatu dengan sempurna Bibitnya nanti akan saya pindahkan ke dalam media planter bag Yang lebih besar teman-teman Dan nanti tinggal kita lakukan proses Perenggangan seperti ini contohnya Nanti akan menjadi BB durian yang sangat istimewa Oke seperti ini Semakin renggang kaki ganda yang kita buat Akan semakin bagus untuk proses pertumbuhan dan pembesaran nantinya Setelah bibitnya kita tanam di lahan Oke teman-teman Di sini Untuk pembuatan BB durian kaki 4 Akan saya lakukan proses penyatuan di bagian tengahnya sini Oke langsung saja di sini Kita Satukan teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Sebagian di sini sudah berhasil saya buat untuk BB durian kaki 4 Dari batang sedling kaki 2 Dan juga kaki 2 yang sudah berhasil saya sambung Pucuk 1 tunas berdaun tunggal Di sini kita tinggal menunggu hingga proses penyatuannya ini Menyatu dengan sempurna Yaitu di umur 2 bulan sampai 2 bulan setengah teman-teman Nanti untuk tali pengikatnya ini bisa kita buka apabila bekas bukanya ini sudah mulai menyatu dengan sempurna Oke di sini Apabila tampak dari media bawahnya ini tanahnya ini tampak mengering harus kita siram dan kita pupuk Agar dapat tumbuh dan menyatu dengan sempurna teman-teman Di sini untuk jenisnya sendiri untuk entres yang ada di bagian atas ini Ini adalah jenis durian OC Yaitu duri hitam Di sini saya buat kaki 4 semua Untuk duri hitamnya teman-teman Di sini pun juga ada kaki 3 Yang sudah saya pindahkan ke dalam media polybag yang lebih besar Di sana juga masih banyak teman-teman Di sana kaki tunggal Dan ini untuk bibit yang spesial Yaitu bibit durian 2 varietas Yang memiliki batang jumbo Batangnya ini super besar teman-teman Hasil dongkelan Dan langsung saya sambung sisip satu tunas berdaun tunggal Saya sungkup menggunakan sungkup greenhouse yang ada di bagian depan sana teman-teman Hasilnya seperti ini Oke saya pindah dulu Wesh ini mantap teman-teman Ini adalah jenis durian super tembaga Di sini teman-teman bisa melihat bentuk daunnya Super tembaga memiliki daun seperti ini Dan di bagian sebelahnya sini Ini duri hitam teman-teman Yaitu durian OC Untuk dua cabang ini Setelah kita tanam di lahan Maka kita akan menghemat Lahan yang kita tanami teman-teman Kita tanam satu batang sudah memiliki dua varian Yaitu dua varietas Durian OC Dan juga durian super tembaga Untuk jenis durian terbaik saat ini teman-teman Dan tidak hanya dua jenis durian yang saya buat seperti ini Saya juga membuat BB durian Empat varietas teman-teman Ini untuk bibit durian Dua varietas Batang jumbo Hasil pertumbuhannya sangat bagus Ini batangnya jumbo-jumbo Pertumbuhannya sangat bagus dan maksimal Oke dan ini untuk bibit durian Empat varietas Durian empat varietas ini Disini ada durian Super tembaga teman-teman Durian super tembaga Yang sebelah sini Ini durian musangking Dua-nya kecil Runcing memanjang Dan yang sebelah sini Ini durian Durian namlung teman-teman Ini durian namlung Seperti ini Dan yang terakhir Oke sebelah sini Ini adalah jenis duri hitam Yaitu durian OC Oke disini untuk durian Empat varietas Dengan batang jumbo Ini sangat Gokil Abis teman-teman Untuk harganya sendiri Disini tentunya sangat Fantastis Yaitu memiliki harga Empat kali lipat Apabila disini kita hargai Rp50.000 Ini sudah Rp200.000 Teman-teman Semakin besar Semakin mahal Oke mantap jaya Oke disana untuk bibit durian Empat varietas Yang sudah saya tempatkan Di bagian atas ini Ini empat varietas Teman-teman Ini empat varietas Batangnya jumbo Untuk jenisnya sendiri Disini ada Duri hitam Durian Namlung Super tembaga Dan juga jenis durian Mus sangking Ini untuk diameter batangnya Seperti ini Sangat besar Dan untuk ketinggiannya Tidak sampai satu kilan Teman-teman Disini memang saya buat Dengan batang yang rendah Agar setelah kita tanam di lahan nanti Batangnya besar Rindang Wah ini super besar Teman-teman Ini tidak sampai Ini sangat besar sekali Ini pun empat varietas Seperti ini Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Semoga bisa Menginspirasi Dan bermanfaat Buat teman-teman semua Pecinta tanaman durian Oke saya akhiri dulu Video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa